Halo pemirsa, kesempatan kali ini episode yang mungkin buat pasangan-pasangan ya, khususnya, karena ini sedikit pertanyaan yang harus ditanyakan, begini, katanya kan orang Kristen itu pasangannya seumur hidup, nah ya kan, kemudian pasangannya itu oke lah meninggal. Jangan cerai, biar enak, oke meninggal. Cerai lah itu, cerai mati. Cerai mati, betul. Kalau istilah KTP. Betul, kemudian dia menemukan orang lagi, dan dia akhirnya menikah lagi. Nah tanggapannya dengan dia menikah lagi, dan sebenarnya itu yang jadi jodoh dia itu yang mana, gitu. Karena itu kan kayaknya agak bingung ya kita ngelihatnya, karena kan kita gak bisa ngejas, lu gak usah nikah, tapi ternyata begitu gitu. Kita bicara tentang konsep jodoh ya. Di Kristen, mungkin pertanyaannya kita tarik ke awal dulu, di Kristen ada gak sih konsep jodoh? Oh. Ya kan, apakah pasangan kita itu adalah jodoh yang ditetapkan Tuhan untuk kita? Ataukah dia adalah pilihan kita? Yang belum tentu juga itu adalah sesuai dengan pilihan Tuhan. Ya kan, bisa jadi pada waktu kita naksir seseorang, sudah ada peringatan dari Tuhan, jangan dia deh. Gak cocok secara karakter, dan lain-lain. Terus maksa. Sampai dibawa ke dalam doa segala, bukan pendeta doain, padahal bukan dia yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah jadi, konsep jodoh dalam kekristenan itu bukan orang itu sudah ditetapkan pasangan hidupnya. Bahwa saya harus menikah dengan si A, saya harus menikah dengan si B. Tapi lebih kepada kehendak manusia dalam hal memilih orang. Dan mungkin ini akan muncul perbedaan tafsir ya terhadap Alkitab. Tapi kalau kita balik lagi ke zaman di Taman Eden, pada waktu Tuhan menciptakan Adam, kan Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan penolong baginya kan. Nah yang pertama kali dikirim Tuhan itu apa? Binatang-binatang. Binatang menemanin Adam, tapi kemudian dikatakan dia tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Tuhan buat Adam tertidur. Nah ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil salah satu dari rusuknya, meskipun kata rusuk di sini juga kadang-kadang diterjemahkan bukan rusuk, ada yang bilang itu sisi lah. Sisi Adam, kemudian dibuatlah manusia baru, yaitu Tawa. Waktu itu belum ada namanya kan, perempuan lah katakan. Waktu itu dibawa kepada Adam. Nah ketika dibawa kepada Adam, artinya Tuhan juga mempersilahkan Adam untuk mengatakan yes atau no. Terima atau tidak. Dan ternyata ketika dihadapkan kepada Adam, Adam kemudian bilang ini dia. Ya tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Yang sebenarnya dia menerima itu sebagai pasangan yang sepadan dengan dia. Nah berarti kan kalau kita kembali kepada fondasi keluarga itu dari sana, pasangan itu ya sesuai dengan pilihan kita. Nah soal bagaimana kita memilih, apakah pada waktu kita memilih itu kita melibatkan Tuhan atau tidak, nah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan apakah kita mengikuti kehendak Tuhan atau tidak, ya itu kembali juga kepada pilihan kita. Dan kalaupun ada misalkan keluarga yang menikah tidak secara Kristen misalnya. Jadi dia menemukan pasangan ketika dia belum menjadi Kristen. Pasangannya mungkin masih beda agama dengan dia. Tapi kemudian pasangannya ikutlah menjadi Kristen. Apakah itu juga dijodohkan oleh Tuhan atau bagaimana kan panjang lah penjelasannya seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan saya, yang namanya jodoh itu bukan Tuhan yang tetapkan bahwa ini harus pasangan dengan ini. Nanti akan muncul cerita bagaimana dengan orang yang cerai, bagaimana dengan orang yang punya istri lebih dari satu. Kan dalam orang Kristen juga meskipun ajarannya monogami tetap aja ada yang berpoligami. Nanti dia bilang mana yang benar. Orang-orang Yahudi pernah datang kepada Yesus dan bertanya siapa yang akan jadi istrinya Kelak kan. Kalau hidup, kalau dia dibangkitkan nanti. Yesus bilang nanti ketika menjadi manusia baru tidak ada yang menikah dan tidak ada yang dinikahkan. Artinya setiap orang itu akan kembali pada pribadi dia sendiri. Nah menarik nih dari yang disampaikan barusan. Ada ini, jadi tentang kematian jadinya. Kan menyambung kematian tadi karena meninggal suami pertama gitu. Nah apakah orang Kristen saat meninggal itu otomatis masuk surga atau neraka atau menunggu hari penghakiman? Kalau di ajaran gereja ini masuk ke konsep eskatologi ya. Eskatologi itu artinya ajaran yang berbicara tentang hari akan datang. Nah kalau saya sendiri sebetulnya cukup sering menghindari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Bukan karena gak ada konsep dalam pikiran saya, tapi konsep itu terlalu luas dan terlalu banyak. Dan itu juga kan yang akan datang. Kalau saya berpegang pada prinsip Yesus saja, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Daripada kita membebani pikiran kita dengan hal-hal yang belum terjadi. Yang pasti kita imani saja bahwa kita itu sudah disediakan tempat oleh Yesus. Soal kapan kita masuk surga, apakah begitu mati langsung otomatis ke sana. Atau nanti menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena ada yang berangkat dari penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Kemudian Yesus bilang, hari ini juga engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apakah Firdaus yang disitu merujuk kepada surga. Nah itu makanya jadi pertanyaan. Ataukah yang disebut Firdaus itu adalah konsep yang dipahami seperti di agama-agama Persia. Yang disebut paradiso itu. Firdaus itu adalah tempat penampungan sementara. Apakah itu yang dimaksud oleh Yesus atau tidak. Masalahnya Firdaus itu cuma ada di satu ayat itu. Yang tidak disebutkan di ayat-ayat yang lain. Jadi ketika konsep itu bisa ditafsir dengan bermacam-macam. Maka lebih baik kita tidak menetapkan ini loh. Ini harus begini. Harus begini. Itu biar hutusan Tuhan saja. Yang pasti percaya saja bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat. Jadi maksudnya kan dia bertanya seperti ini karena dia mikir nanti kalau dia masuk umpamanya masuk ke hari penghakiman. Boleh nggak sih dibawa laptop biar ngilangin gabut gitu. Nunggu hari penghakiman ngilangin gabut. Makanya saya bilang aduh ini pertanyaannya konyol sekali. Ya sama aja dia tidur di samping laptop juga dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Paling mimpi pakai laptop juga paling. Terus ini berhubungan dengan orang mati. Kan Lazarus mati tuh meninggal. Tiga hari dibangkitin sama Tuhan Yesus. Nah itu yang sudah jelas-jelas tertulis di Alkitab. Tapi saya nggak pernah tahu Lazarus itu menyampaikan bahwa surga dan neraka itu seperti apa. Sedangkan ada orang-orang yang merasa dia bermimpi, dia bertemu Tuhan. Menyampaikannya berkuar-kuar kayak apa. Itu bagaimana tuh. Sedangkan memang di Alkitab nggak ada loh Lazarus ngomong. Oh surga itu begini. Itu kan udah jelas-jelas dia mati. Dibangkitkan sama Yesus loh. Dia aja silent gitu. Nah kalau ini agak absurd ya. Agak bias lah kalau kita mau bahas soal mimpi orang. Mimpi orang ketemu dengan ada pria berjubah putih, bercahaya. Lalu kemudian dia katakan bahwa itu adalah Yesus Kristus. Betul nggak itu? Yang dia lihat itu adalah Yesus Kristus. Itu kan kebenarannya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau saya katakan orang itu bohong atau hanya berhalusinasi ya susah juga. Ya. Mungkin benar dia hanya mengalami halusinasi atau hanya mengalami mimpi saja. Ya saya sendiri juga pernah bermimpi. Kayak gitu jadi waktu SMP ya SMP saya pernah bermimpi itu kebetulan ada saudara yang meninggal. Dan kemudian saya bermimpi ada seorang pria berpakaian putih, bercahaya datang kepada saya dan kemudian menyuruh saya untuk berdoa. Berdoa maka saudara itu akan bangkit. Kira-kira seperti itu ya. Sempat bingung juga namanya masih anak SMP ya. Sementara di daerah saya pada waktu itu sedang heboh yang namanya penginjil cilik. Oke. Penginjil cilik yang katanya bisa menyembuhkan orang dengan salah doa dan sebagainya. Sempat terobsesi dengan hal itu dan sempat juga mencoba melakukan itu. Jadi waktu itu datang ke rumah sakit, lihat jenazahnya, saya berdoa saja di depan situ. Gak terjadi apa-apa sih. Dan saya tidak merasa kehilangan iman Kristen saya. Hanya karena saya mimpi ketemu Yesus. Lalu kemudian saya juga gak tahu itu Yesus atau apa. Tapi yang pasti itu adalah seorang pria berjubah putih, bercahaya. Tapi saya bersyukur tidak mengalami pengalaman spiritual yang terlalu spektakuler pada waktu itu. Andaikan misalkan waktu saya berdoa tiba-tiba orangnya bangkit. Nah itu kan pasti akan merubah jalan hidup saya. Dan mungkin saya gak akan terlalu banyak pakai otak ketika mengajar tentang Yesus, ketika belajar Alkitab. Tapi akan lebih banyak menggunakan aspek-aspek spiritual yang lain. Saya lebih menikmati ketika kita belajar Alkitab, belajar tentang Yesus dengan tetap menggunakan otak. Otak itu kan salah satu pemberian Tuhan yang harus kita pakai. Kalau kita beragama gak pakai otak. Makanya ketakut kebablasan. Gawat juga. Makanya paling ya, berarti kita sebagai orang yang pernah bermimpi atau pernah merasakan hal itu, ya gak usah keluar-keluar aja kali ya. Atau yaudah, mungkin curhat ngobrol sama pendetanya aja gitu. Gak perlu harus, wah saya begini, begini, begini. Buat heboh gitu. Karena kan belum tentu itu Tuhan gitu. Dan juga, kalau kita bilang itu Tuhan, ternyata bukan, ya gimana repot kan? Ya jangan langsung cepat-cepat diklaim bahwa saya ketemu dengan Yesus. Karena dia sendiri belum pernah melihat wajah Yesus kan. Betul. Yang dia lihat itu kan mungkin hanya lukisannya Leonardo DiCaprio. Ya lukisan. Atau foto-foto barat yang bahkan beberapa tahun yang lalu kan sempat heboh wajah Yesus yang sebenarnya. Betul. Yang mirip-mirip orang India itu kan. Karena ya wajah timur tengah yang sangat kontras dengan foto-foto yang sering kita panjang di dinding. Itu kan, ya Yesus menurut gambaran dia akhirnya yang terjadi kan. Oke oke, saya cukup lah. Cukup lah lumayan untuk pengetahuan saya gitu. Karena kalau saya panjangin nanti saya makin pusing. Oke Pak Mirsa, untuk episode kali ini cukup di sini aja ya. Jangan lupa komen. Jangan lupa follow kita juga. Follow Instagram Gereja juga. Subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya biar bisa mendengarkan podcast kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton.